Presiden Prabowo telah tiba di China untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama pada Jumat 8 November Saat tiba di Beijing Capital International Airport, Prabowo disambut Menteri Pertanian dan Pedesaan China yakni Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong Dikutip dari kompas.com, Prabowo juga disambut anak kecil yang memberikan paket bunga Bocah berbaju merah pun langsung memeluk Prabowo, sementara sang Presiden langsung menciumnya Setelahnya, tampak pasukan jajar kehormatan turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan Lantas terekam kembali momen sikap Sekretaris Kabinet Mayur Teddy Terlihat Mayur Teddy mengusir atau menepis tangan dari salah satu pas Pempres China Kondisi itu dikarenakan pas Pempres China bertubu tegap itu memegang pintu mobil bagian atas Sementara Prabowo hendak masuk ke mobil tersebut yang akan digunakan menuju hotel tempatnya bermalang selama di Beijing Ekspresi Mayur Teddy pun terlihat garang, lantaran mata sedikit melotot ke arah pria bercah hitam Suntak tangan pas Pempres China turun dan tak lagi memegang pintu mobil yang hendak digunakan Prabowo Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Hard Snow Check out ! baka 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 So baka baka Terima kasih.